Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Iksada TV Kali ini di Kisinsan Sendirian Usada Poconogoro Ada acara loh Dimana UKM LPM atau Lembaga Pars Mahasiswa Telah mengadakan Pondok Jurnalis Dimana Pondok Jurnalis ini dilakukan setiap bulan Ramadan Satu peraun sekali Kegiatan ini tepatnya dilakukan pada hari Sabtu 16 April 2022 Ingin tahu keseruannya seperti apa? Tonton terus channel Iksada TV hingga akhir ya Selamat menyaksikan Oke disini saya mau tanya Bisa perkenalkan namanya siapa? Nama saya Zidira Dari kelas 2P Dari kelas 2P Oh iya Jadi persiapannya sebelum mengikuti Pondok Jurnalistik itu apa saja? Ayo Apakah persiapan dari segi mental, kesehatan, fisik juga? Kita harus menyiapkan fisiknya Supaya tidak sakit Biar bisa mengikuti acara Pondok Jurnalistik ini Oke Oke Mungkin kakaknya yang satunya ini Ini siapa namanya? Ayo dua-duanya gak apa-apa Terkenalkan Nama saya Siti Lela Turma Saya dari kelas 2P Untuk persiapannya yang pertama itu pastinya mental Karena kan harus itu jauh sama orang tua Jadi kan belajar gitu Tidak terkenalkan sama orang tua Mungkin ada yang ditambahkan lagi oleh sekanya sampai ini Terkenalkan nama saya Redita dari kelas 2P Jadi untuk persiapan Pondok Jurnalistik ini Tentunya harus menyiapkan barang-barang bawaannya ya Kayak barang pribadi Atau mungkin Kalau punya Kayak penyakit Penyakit bahan itu menyiapkan Obat pribadinya sendiri Dan yang pasti tetap mentalnya disiapkan Ayo langsung Gak apa-apa Oke bisa diperkenalkan namanya Nama terus Untuk persiapan sebelum mengikuti Pondok Jurnalistik ini Apa saja Saya gak menyiapkan Ini lho pak Aku isin aku Ayo Apa-apa Apa itu Menyakiri pada Jurnalistik Seperti mental Kesehatan Ataupun persiapan Pesasinya kita harus Menjaga kesehatan Karena Karena Kan Aduh 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 Ini kakak-kakak tingkatnya Bisa diperkenalkan Masing-masing Oh iya, saya perkenalkan nama saya Dili Alvi dari generasi LPM Kedilata Halo, saya Kak Amir dari LPM generasi Kedilata Saya Kak Kotim dari LPM generasi Kedilata Oke, mungkin persiapannya sebelum pondok jurnalistik ini apa saja tuh? Selain dari tempat juga Oke, kita akan coba sedikit berbincang-bincang dengan Mbaknya yang lagi di pendaftaran Oke, mungkin bisa diperkenalkan Kak siapa namanya? Pertama saya Mona, saya dari LPM generasi Kedilata Oke, mungkin persiapan Kak Mona ini sebelum diadakan acara pondok jurnalistik ini apa saja? Untuk persiapannya, ya banyak ya untuk perlengkapannya juga, untuk acara pondok jurnal Saya selaku pernah menjawab kataman Dan selanjutnya nanti untuk kataman percusnya akan dibagi oleh Kak Nisa Jadi jangan tawaknya, dan bagaimana untuk yang halangan? Nama inka? Ya, selawatan gak apa, bersikir lebih banyak, istifah lebih banyak ya Yang penting jangan membuat dosa Kalau sepuluh HP ya sepuluh selawatan atau apa gitu ya Masa-sapannya, ngaji, jangan membuat dosa Rupi Ya, memang gue Kak Nisa Ya, Pak Nisa Waktu setiap tempat, kami persiapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Desin Fitrian Cahayani Maju swastikas iksadabu junogoro Selaku pimpinan umum LPM ke-8 Nah, pada hari ini kami akan menyelenggarakan pondok jurnalistik Yang akan dilaksanakan oleh LPM LPM-8 Nah, kegiatan pondok jurnalistik ini dilakukan setiap tahunnya Pada bulan Ramadan Untuk pondok jurnal pada tahun ini Sedikit berbeda dengan pondok jurnal yang tahun kemarin Untuk tahun ini, kami mengadakan bagi-bagi takjil Kemudian ada kataman itu diadakan di awal sebelum Sebelum buka bersama Kemudian juga untuk buka bersamanya Kami mengadakan makan bersama dengan menggunakan daun pisang Jadi kita makan bersamanya pakai daun pisang Di jajar-jajar bersama Ya, ini dapat saya yang sampai kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.